Intro Yossalamualaikum Tidak hanya kelas menengah, nampaknya Asus kini mulai serius untuk mencoba menguasai ceruk pasar kelas bawah Yang kebanyakan netizen bakal selalu bilang gini, mending Xiaomi untuk rekomendasi HP harga di bawah Rp 1.5 juta Nah, Asus kali ini menghadirkan HP dengan bantulannya Rp 1.299 juta harga flash sale dan Rp 1.399 juta untuk harga flash sale di CD-ID Dengan harga yang bisa dibilang amat susah untuk memberikan spek terbaik, Asus mencoba menawarkan kelebihannya Yang kekinian, yaitu layarnya yang mempunyai rasio 18.9 dan dengan benar layar 5.5 inch Resolusinya HD+, bezelnya pun dibuat lumayan tipis di keempat isinya Tak hanya itu, dihadirkan pula fitur kekinian yaitu Face Unlock Nah, ini dia box yang warna utamanya biru dengan corak warna-warni terlihat lebih ceria Yang saya tangkap sih, ini HP ditunjukkan untuk pengguna baru, terutama remaja Bagian depan tertulis Zenfone Level 1 Dengan sebelah kanan dan kini berlambang love dari tumpukan 2 HP yang menyilang Untuk bagian belakang tertulis highlight spesifikasi Dan berikut spesifikasi lebih lengkapnya Berikutnya saatnya kita unboxing Dan bagian paling atas, masih juga kita temukan lambang love dengan tumpukan 2 HP Dan kemudian kita bisa temukan SIM card ejector Untuk berikutnya, ada kertas alamat service center yang ternyata cukup banyak Mungkin juga ada yang menjadi satu service centernya dengan ASUS PC dan SD laptop Kita berikutnya ada kertas manual dan asiknya dapat jelly case gratis Nah bagian bawahnya ini terdapat unit HPnya yaitu Zenfone Live L1 warna hitam Kita buka plastiknya Nah untuk paling bawah, kita mendapatkan tentu saja kabel data yang masih micro USB Dan charger yang sayangnya dengan outputnya cuma 5V 1A Kita coba langsung booting aja Sambil menunggu booting, kita cek posisinya ya Bagian bezel atas terdapat kamera, earpiece, serta sensor jarak dan cahaya Bagian bezel bawahnya hanya polosan yang sudah agak tipis bezelnya Untuk sisi samping kanan terdapat tombol power dan volume Terasa cukup solid saat di pencet, namun juga terasa agak keras Bagian bawah terdapat speaker grill, lubang port micro USB, dan mikrofon Samping kiri terdapat SIM card tray Traynya ini sudah mendukung triple slot ya, jadi bukan hybrid lagi Dan terakhir, bagian atasnya terdapat headphone jack Nah untuk bagian belakang, kita bisa temukan tampilan casing yang warna hitam dengan bahan plastik Kamera terletak di sisi kiri atas yang terlihat bulatan cukup besar Serta LED flashnya tepat di bawahnya Dan tepat di bagian tengah, logo ASUS warna putih Dan ketika kita ketuk seperti ini, terasa kurang padat dan bahannya terasa plastik banget Maklum aja harganya cukup murah ya Untuk keperluan security, kita coba set up fast unlocknya dulu Untuk tampilan pertama, kita bisa temukan tampilan permuka nya Zemui Yang sebetulnya dari Android Oreo Tampilannya cukup clean dan makin dekat dengan Android murni Dan ada bloatware nya, ada dua yaitu PHP dan CDID Kita coba uninstall Ternyata bisa Untuk software sudah Android Oreo off the box dengan security patch 9 Mei 2018 Keren up to date Untuk internal storage nya terpakai 40% RAM nya terpakai 1,2GB SIM card tray nya menggunakan dual SIM dan dedicated microSD seperti ini Kameranya menggunakan segi kamera belakang 13MP dan 5MP kamer depan Dan hasil foto dan videonya seperti apa? Nah, berikut hasilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk harga sejutaan, mungkin ini HP dengan layar fullscreen radio 18x9 termurah Yang sudah fullscreen seperti ini Sayang yang terdekatnya sih Meizu M5 dengan harga 6 juta Dan Redmi 5A 1,2 juta Tapi lariannya sih belum kekinan seperti ini Seperti Asus Zenfone Live L1 ini Yang disayangkan tidak ada fingerprint scanner nya ya Dan fase unlock nya kurang optimal jika kurang cahaya Sekian dulu unboxing kali ini Tunggu aja reviewnya Jangan lupa subscribe dulu ya Dan nyalakan loncengnya Klik klik jika suka dan share ke media sosial kamu Assalamualaikum Yoho Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!